sehingga tidak aneh sama sekali jikalau kehadiran Mega ini begitu sangat masyur dan menjadi prima donna utama bahkan melebihi pemain yang lainnya rasa menghargai orang-orang Korea itu memang lebih tinggi walaupun di awal-awal mereka jarang sekali langsung mengagumkan berbeda dengan face Mega di Indonesia yang sedikit-sedikit wujud Mega yang sedikit-sedikit remehkan Mega hingga yang lain kepopuleran Mega Wattie akhir-akhir ini tengah menjadi perbincangan besar di kalangan publik Korea trendingnya nama Mega Wattie menjadi sebuah trend sosial di Korea dan membuat bintang-bintang dari respak kagum diselah-selah waktu liburan saja Mega Wattie dirinya ini memang lebih laku ketimbang para pemain Korea sendiri padahal ada beberapa pemain dari respak yang memang untuk saat ini tengah santai pun tetap tampaknya yang dosan lebih banyak ke Mega Wattie semua pemain respak berlibur akan tetapi tampaknya Mega Wattie malah santai-santai dan dirinya sepertinya menikmati waktu sibuk dirinya saat bertanding di atas lapangan hal ini menjadi pertanda yang sekat jelas sekali bahwasannya kehadiran Mega memang lebih populer ketimbang pemain Korea sendiri apakah sampai di situ saja? ternyata tidak sampai di situ saja kemungkinan besar kita menganggap bahwa syutingnya Mega di Korea karena ada banyaknya masyarakat Indonesia yang menyukai Mega Wattie dari kalangan Indonesia itu adalah sesuatu yang sangat wajar sekali dianggap oleh para pemain dan tentunya para penggemar tentang statement tersebut akan tetapi siapa yang menyangka bahwa memang kenyataannya tidak seperti demikian dimana justru Mega Wattie memang dicintai oleh masyarakat Korea sendiri bukan hanya masyarakat Indonesia bahkan bisa dilabeli bahwa Mega lebih disukai dan masyur namanya di kalangan para penggemar Korea hal itu bisa kita buktikan ketika ada salah satu video yang cukup viral sekali dimana ada seseorang yang naik taksi kemudian dikemudikan oleh seorang kakek-kakek yang sepertinya adalah masyarakat dari Korea bukan ke Miongkong ataupun siapapun akan tetapi justru Mega Wattie lah yang ditunjukkan dalam videonya setelah menyaksikannya seolah-olah mereka sangat menyukai kehadiran Mega Wattie di respek tersebut terlihat dalam video itu ada catatan naik taksi di Seoul pas bilang Indonesia langsung dibilang Mega Wattie sampai dengan emot jempol kita bisa melihat bagaimana Mega Wattie begitu sangat dicintai oleh masyarakat Korea sendiri bahkan sampai dengan kalangan tertentu uniknya bukan video dari KYK bukan video dari pemain Korea yang lainnya akan tetapi justru memotar video Mega Wattie saat dirinya perkenalan lewat HP sendiri dimana tentunya nama Mega begitu sangat hangat dan trending sekali melebihi siapapun saya dari Indonesia season ini saya memperkuat tim bola volley Jung Kuan Jang dan Spark begitulah ucapan video yang disematkan tentang tayangan video Mega Wattie tersebut pertanyaannya kenapa Mega Wattie sangat dicintai bahkan lebih dikenal saat berada di respark tersebut alasan kenapa Mega Wattie setengah dicintai dan dihargai seperti itu memang tak melinkan karena kehadiran Mega yang begitu sangat masyur di kalangan publik semua orang seolah-olah Mega ini adalah sosok yang paling utama sekaligus sosok yang paling dicintai melebihi siapapun kehadiran Mega Wattie ini tentunya memberikan sebuah impek sosial yang setengah tinggi sekali karena dua alasan yang pertama alasan Mega dicintai karena menginspirasi bagaimana tidak menginspirasi masyarakat Korea itu memang kebanyakan Islamfobianya sangat tinggi walaupun sebagian memiliki toleransi yang sangat tinggi juga akan tetapi memang tampaknya masyarakat Korea melihat Mega Wattie di awal-awal itu berbeda dengan pemain yang lainnya mereka menganggap bahwa kehadiran Mega ini justru sebelumnya tidak akan bersaing Mega dihujat di sosial media Mega benar-benar seperti diperlakukan berbeda sampai-sampai sang bintang beberapa kali terlihat diremehkan akan tetapi justru Mega Wattie berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang mampu bersaing sekaligus Mega membuktikan dirinya sendiri bahwa ia adalah sosok yang bisa menjadi salah satu pemain bintang utama dan ternyata siapa yang menyangka bahwa pembuktian itu pun benar dimana akhirnya Mega juga berhasil membuktikan bahwa dirinya tersebut adalah sosok yang berbeda adalah sosok yang masyur dan tentunya sangat dicintai oleh semua orang dari berbagai kalangannya tersebut sehingga tidak aneh sama sekali bahwa nama Mega begitu sangat menginspirasi kemudian yang kedua kagum atas skillnya kemungkinan besar kakek-kakek ini adalah face-nya Respak sebelum ada Mega Wattie memang Respak tidak pernah bersaing ke zona playoff ataupun bahkan namanya menggemas sekarang Respak populer di kancah seluruh dunia Respak mendapatkan undangan dimana-mana sampai Respak selalu menjadi tim utama yang menjadi targetan negara-negara asing sehingga tidak aneh sama sekali jikalau tim ini menjadi salah satu tim terbesar di dunia justru karena berkat kehadiran Mega Wattie hal inilah yang menjadi alasan kedua kenapa Mega Wattie begitu sangat dihargai oleh para orang-orang Korea karena memang Mega Wattie sangat populer sekali di kalangan inti tim Mega yang membawa perubahan besar pada pervolian Korea bahkan bisa dikatakan Mega adalah sosok yang memajukan kovo sehingga tidak aneh sama sekali jikalau kehadiran Mega ini begitu sangat masyur dan menjadi prima dona utama bahkan melebihi pemain yang lainnya rasa menghargai orang-orang Korea itu memang lebih tinggi walaupun di awal-awal mereka jarang sekali langsung mengagungkan berbeda dengan face Mega di Indonesia yang sedikit-sedikit wujud Mega yang sedikit-sedikit remehkan Mega hingga yang lainnya sehingga menjadi bukti utama bahwa Mega teramat sangat dicintai Sampai jumpa di video selanjutnya Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua Bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton